Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kembali lagi di Alik Art Sekarang kita akan membahas mengenai Tips-tips dalam membangun rumah tinggal Dengan budget yang bercangkau Biasanya orang-orang kan Kalau mau membangun rumah Takut kalau misalnya Wah nanti budgetnya pasti besar Tapi dalam hari ini Kita akan membahas segala sesuatu Tentang tips-tips dalam membangun rumah Dengan budget yang bercangkau Nah sore hari ini Kita sudah bersama dengan Mas Ali Muttaram sebagai arsitek Di Alik Art sendiri Nah kira-kira apa saja sih Tips-tips dan apa saja yang perlu dipertimbangkan Dalam membangun rumah Yang dengan budget yang bercangkau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi percayaan tadi Untuk membangun rumah Dengan budget yang terjangkau Kita tentu harus Merencanakan terlebih dahulu Jadi sebelum bangun kita Tidaknya sudah punya Rencananya seperti apa Lebih Bagus lagi kalau itu Emang sudah Rencana sudah matang Sudah berupa Ada gambarnya Udah ada RAB-nya Rencana anggaran biayanya Jadi nanti bisa disesuaikan Kemampuannya berapa Nanti hasilnya seperti apa Terus selain itu Ada hal-hal penting Nggak yang perlu diperhatikan Selain perencanaan dari awal Kira-kira apa sih Untuk biaya rumah itu Korelasinya sama dengan Dengan luas bangunan Jadi Semakin Bangunannya itu luas Berarti semakin mahal Jadi kita Bisa Memperkirakan Misalkan Misalkan budgetnya Sedikit ya Luasnya yang diperkecil Kan apa Untuk Bangunan Bangunan rumah tinggal Yang ada standar Ada standar Standar harganya Misalkan untuk Rumah Biasa Per meter bersih Sekitar 2 jutaan Untuk menengah Sekitar 2,5-3 juta Untuk yang bagus 3,5 Tinggal Ngalikan Misalkan Pengen yang rumah Pengen yang apa Dana Minim Dengan rumah Sekitar 100 Berarti Sedia dana Misalkan 2,5 juta Kali 100 Berarti 250 juta Seperti itu Yang pertama Luas bangunannya Berarti ini Cocok banget ya Teman-teman Buat Misalnya Para Apa namanya Pasangan masanda Yang pengen Bangun rumah Luas bangunan Kan biasanya Kan pasti Beli rumah Yang cip-cip dulu lah Ini cocok banget Berarti Kira-kira Yang kedua Apa nih mas Yang kedua Selain Luas bangunan Kita Itu yang sangat Menentukan Yaitu Model Gaya bangunan Kita Tahu Gaya bangunan Rumah tinggal Itu kan ada Misalkan Gaya Klasik Yang banyak Detail-detail Profilnya Atau Gaya minimalis Gaya modern Gaya skandinavian Nah Jadi gaya itu Kita bisa Jadi Gaya yang dipilih Itu bisa menentukan Budget yang Misalkan kita Budget Minim Jangan milih Yang banyak detail Jangan milih Yang desain Klasik Tentu Itu pasti Lebih mahal Karena ada Ornamen-ornamennya Ada Profilnya Itu Kalau dikerjakan Tukang Juga Lama Kemudian Dari model Itu juga Dari model Bentuk atap Misalkan Atap limasan Dengan atap pelana Itu kan Pasti Lebih mahal Atap limasan Lebih murah Atap pelana Karena atap pelana Tinggal Memanfaatkan Gunungan-gunungan Tinggal Dipakai Gording Pake usok Itu lebih Bisa Lebih Lebih murah Jadi Kita tentukan Dari model Bangunannya Dulu Jadi Kalau Pengen Yang hemat Kita Milih Model Bangunan Yang Simple Yang minimalis Yang Yang Gak Banyak Detail Itu Model Biasanya Perumahan Sekarang Banyak Yang Modelnya Simple Pakenya Minimalis Cuma Emang Mungkin Dikasih Aksen Aksen Tertentu Yang Membuat Rumah Menjadi Cantik Ya Dari Perumahan Emang Dia Menjual Dengan Mempres Harga Otomatis Dia Milih Desain Yang Kira-kira Biaya Pembangunannya Terjangkau Selain itu Penting Kayaknya Penting Banget Tentang Material Bangunan Kira-kira Apa Aja Yang Bisa Dipakai Untuk Mempres Biayanya Untuk Untuk Material Bangunan Sangat Berpengaruh Untuk Menakan Tadi Menekan Apa Menekan Biaya Pembangunan Misalnya Kita Taruh Dari Dari Bawah Kita Lantai Lantai Kalau Kita Lantai Ada Pilihan Dari Lantai Plaster Biasa Plaster Semen Biasa Kemudian Keramik Keramik Yang Keramik Itu Kemudian Granit Yang Lebih Mahal Granit Slep Marmer Slep Dari Material Kalau Kita Pengen Yang Murah Kita Pilih Yang Material Murah Misalnya Lantai Udah Cukup Lantai Plaster Semen Tapi Kalau Itu Memang Di Pelakukan Pengerjainya Bagus Rapi Itu Bisa Menghasilkan Tampilan Yang Bagus Seperti Kalau Sekarang Gaya Gaya Industrial Itu Bisa Alternatif Untuk Menekan Harga Bisa Sekali Lantai Cukup Lantai Plaster Aci Kemudian Untuk Dinding Kalau Untuk Industrial Konsep Trastik Tanpa Finishing Caranya Cuma Pengen Batak Exposed Kemudian Untuk Beton Beton Misalnya Tanpa Ada Di Perhalus Jadi Bangunan Tadi Materialnya Tampil Apadanya Itu Kalau Kalau Memang Usahanya Rapi Itu Pasti Terlihat Bagus Terlihat Terlihat Sebenarnya Kalau Pengen Yang Murah Meriah Tapi Tampilannya Bagus Kalau Pengen Menek Exposed Lebih Teknik Kira Ada Tips Khusus Untuk Teknik Supaya Misalnya Semuanya Terlihat Bagus Terlihat Terlihat Bagus Itu Gimana Untuk Tadi Teknik Pekerjanya Yang Paling Menentukan Kita Yang Ngerjakan Tukang Itu Pasti Di Tukang Kita Pintar Pintarnya Pilih Tukang Yang Sudah Ahli Sudah Pengalaman Jadi Dia Bisa Memperlakukan Melakukan Material Dengan Baik Jadi Kadang Kayak Pasang Batak Kalau Emang Dia Tukang Alusan Bata Dipasang Bersih Kalau Masanya Kotor Nanti Sudah Jadi Ada Semen Gelipotan Juga Kerja Dua Kali Malah Tidak Jadi Murah Tapi Malah Kerja Dua Kali Sekian Dulu Teman-teman Tips Dari Mas Ali Arsitek Kita Tentang Bangunan Dengan Budget Yang Terjangkau Demikian Teman-teman Ditunggu Untuk titik berikutnya Patung terus channel kami Alayah Jangan lupa Subscribe Like And share Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax